Iri Jawa Akbar bilang katanya juara itu jangan dielulukan Harus digueguekan Itu artinya apa? Maksudnya juara itu harus diakbar-akbarkan Gue pikir oke Emang dia pikir hanya dia yang bisa jadi akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh, loh Belum kenal saya Nama saya Insan Nur Akbar Biasa dipanggil Akbar Saya berasal dari kota Surabaya Nah malam ini Malam ini saya disuruh untuk Loh, loh, loh Ini belum selesai loh Malam ini saya tiba di babak grand final Grand itu artinya besar Final itu artinya babak final Jadi grand final adalah babak final Yang ditonton orang-orang besar Gue langsung kembali Brand move on Ke cerita-cerita gue kedua Punya mantan Karena punya mantan itu keren men Jujur aja cowok-cowok Keren gak punya mantan banyak Ibaratnya kalau misalnya ada cewek-cewek Jalan gitu Terus ada satu temen lo gitu Ya gila itu cewek cantik banget Lo tinggal Oh, mantan gue Asik banget Tapi masalahnya ya Tapi gue gak berengsek ya Maksudnya gue pas jadian Itu gue langsung jalanin dulu Baru putus Bukan pas Kamu mau jadi pacar aku Mau Oh iya aku lupa bab kayaknya Kamu posesif Kita gak jadi Enggak Pacaran itu ibarat beli permen ya Kita beli Kita ceripin dulu Baru dibuang Ciliders ini lebay Sikit-sikit jerit Padahal belum diapa-apain Kenapa gitu Eh Eh Coba biasa aja Biasa aja kan bisa gitu A Tapi Aku bilang kayak gini Bukan berarti Harus merubah Yang jeritanya harusnya kuat Jadi kecil Tiba-tiba kita lagi goreng-goreng Gini kena minyak panas Kan cuma bilang Ah Ah Tiba-tiba ketabrak Kaki udah mau putus gitu kan Ah Ah Tapi itu manusia normal Gak kebayang kalo limbat Limbat kan gak ada suaranya Jadinya kan Kan enak gitu Lagian kalo Ciliders ini Paling gak bisa jadi guru basa Indonesia Kalo guru basa Indonesia Terus pandeng aja ya kan B A B B E B B A B Kalo Ciliders Give me B Give me II Give me II Semuanya Babe A Nyai kita gangguin mulu Gue belum juara udah banyak banget Titipan Fit Umroh mah dapet kali 50 juta Mencing gue sebelahnya Kulkas Fit Sebelahnya Mac Jijer Fit Ya Allah kita kayak toko elektronik Tapi kalo ngomongin soal juara Jelas ya kalo di kontes idol seperti ini Kita gak cuman main teknis Main kualitas Ada background story yang dijual Semakin susah orang semakin berpulang Untuk menang Ada yang anak tukang beca Jadi idol Dulunya pengamen jadi idol Abdur mahasiswa S2 Gue tukang ojek Ketebak dong siapa yang juara Juara itu bukan berdasarkan hasil angka penilaian menurut gue Juara adalah siapa yang bisa memikat hati penonton Contohnya Assalamualaikum Gimana kabar Suara itu adalah orang yang bisa Ula la uhuy Juara Juara adalah orang yang bisa Menendapatkan hati kekasihnya Oh Kayak kamu Iya kamu Bukan kamu Belakangmu itu loh Makanya calon juara suci lima itu Orang kampung Cie orang kampung juara Dia adalah regen Makanya Indra sama rahmet ada di list ini Juara siapakah itu Oh regen Selamat malam Gue rahmet Terima kasih balikart ini Untuk kompas Aku akan membuka satu rahasia Kenapa Ardith Jangan sampai juara satu Ini rahasianya Jemen ya Memang waktu itu gue Mencari komika yang Gampang dijual tampangnya Memang waktu itu Jadi mau lucu mau gak Yang penting bisa stripping sinetron Gue dapet komisi kan lumayan ya Jelas Jelas Ardith jangan sampai juara satu Dia main sinetron Dia main film Yang kaya siapa Yang kaya ya beliau Dit Udah Kau tuh dieksploitasi Dit Aku sebagai sahabat Cuma mengingatkan Mending nang juara tuh aku Serius Aku nih dari keluarga Kurang mampu Tapi gak apa-apa tuh Gue dari awal kompetisi tuh Gak pernah nyari juara Juara mah gak usah dicari Udah ada disini Gue gak ngejar juara gitu Satu-satunya yang gue kejar Di kompetisi ini Ya hadiahnya Dapet mobil loh Kalau dapet kan lumayan Itu ngitung Gue bisa ngebahagiain Calon istri gue Yang duduk di Dimana ya Kirain kalau grand final boleh milih lagi ya Enggak ya Sorry Tapi yang disitu emang gak mau jadi calon Dapet mobil loh Sayang kamu ikhlas kan Ikhlas lah Mobil kan bangkunya banyak Bisa 3 in 1 kita Di Suci Lapan ini kan hadiahnya mobil ya Itu biasanya ada tuh Stereoforman-stereoforman kunci yang gede kan Itu deh pasti gue bawa pulang Udah Udah pasti gue bawa pulang Biar tetangga gue mikir Yang gak mikir kalau gue Dapet mobil kredit gitu Biar tetangga gue tau Gue dapet mobil hadiah gitu Gak kredit buat nge-grep Lima tahun nganggur Akhirnya nge-grep juga loh Biar dia gak mikir gitu Stereoforman kalau perlu Gue gak jadiin kalung Gue kemana-mana Gue gantungin Gak cuma gue Mak gue dari lima besar Mak gue udah nanyain gitu Mobil kapan bang? Aminin aja mak Ya mak gue bilang Ntar pun kalau mobilnya udah dateng Pas belok ke rumah Style musik gede-gede gitu Ya ilah pak Ya pak Ntar tell musik Musik Nisa Sabian Kenapa sih Orang kalau ngeliat sapam Bawanya pengen nanya Kenapa? Gue tuh sebagai sapam sadar gitu Gue tuh sumber informasi pertama Sadar gue Tapi selama pertanyaannya Seputar kerjaan gue Gue pasti bisa jawab Ini sumpah demi Allah Gue pernah beli bubur ayam Pagi-pagi Pake kayak gini Seragam lengkap Orang lewat Bang nanya dong Rukos 11 siapa yang punya? Yang mana gue tau ya kan? Aneh banget loh ini orang ini Kalau sapamnya gue kenal Rukos 11 siapa yang punya? Rukos 11 siapa yang punya? Ya Allah Lagian gue cuman sapam bang Bukan google Bukan Gue tau sih di google ada security nya Cuman gue gak akrab ya kan? Tapi gue ada security nya Tapi gue gak akrab Kenapa sih orang-orang kayak gini tuh? Mungkin di kepalanya dia tuh ya Semua sapam sama aja Paradigma ini yang pengen gue hancurin di panggung ini ya kan? Sapam ada kastanya bang Sapam bang itu kastanya paling tinggi loh Gue gak mau disambil sama sapam komplek Apalagi sapam SD negeri Gak mau gue